Yang Mulia Raja, saya minta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa di kejadian itu Indra, karena kamu sudah bangun dari tidurmu, sekarang aku ingin bertanya langsung kepadamu Baik Yang Mulia Raja, Yang Mulia ingin bertanya apa? Apa yang kamu lakukan dengan mahkotaku? Apakah kau adalah pengkhianat kerajaan? Yang Mulia, mohon ampun, aku sama sekali tidak mengerti apa Yang Mulia bicarakan Aku tidak bisa mengingat selain ada prajurit saat aku pergi ke kamar mandi Dan setelah itu aku tidak ingat apapun itu Indra, tidak usah berbohong kepada aku Kau tahu, jika kau berbohong, kau akan terima akibatnya Dan kau juga, yang hampir membahayakan istri dan anakku Kalau saja Panglima Okim tidak ada di sana, mungkin istri dan anakku juga akan ikut hilang bersama mahkotaku Yang Mulia, dengan ketulusan hati hamba, aku sangat minta maaf atas semua itu Tapi, aku bersumpah, aku sama sekali tidak ingat apa yang telah terjadi kepadaku Dan aku sama sekali tidak berbohong Jika Yang Mulia ingin menghukumku, aku akan terima semua hukuman yang akan terjadi kepadaku Baiklah, kalau memang itu maumu, aku akan menghukummu sekarang Maaf Yang Mulia, apakah Yang Mulia ingin mendengarkan penjelasanku dulu Aku tidak butuh penjelasan apapun di sini Sekali berpengkhianat, ya berpengkhianat Tidak ada kata ampun bagi orang yang berpengkhianat di kerajaan ini Mohon ampun Yang Mulia Raja Kalau begitu, jika memang Panglima Indra akan di penjara Penjarakan aku juga yang punya Karena aku juga ada di kejadian itu Begitu rupanya Apa jangan-jangan Kau dan Indra adalah dalang dari hilangnya mahkotaku Baiklah Sepertinya semua sudah jelas Okim, Indra Aku akan berikan hukuman penjara dengan jangka waktu yang tidak ditentukan Rafael, Matem Bawa mereka sekarang juga